Kita lagi jaga nih di warung ayah Pada dateng ya weekend Jangan sampai pada kehabisan Biasanya kalau weekend tuh rame banget cepet habisnya Halo semua kembali lagi di channel Artis TV Ayu Ting Ting selama ini dikenal sebagai penyanyi Yang terhitung sukses di kancah musik dangdut setanah air Berkat kesuksesannya di dunia hiburan sebagai artis Ayu Ting Ting telah menafkai keluarga secara layak Bahkan terbilang lebih dari cukup Biarpun memiliki pendapatan lebih dari cukup Dan bisa dibilang bergelimang harta Ayu Ting Ting Tetap tak membuat kedua orang tuanya silau harta Terutama Abdul Rojak alias Ayah Rojak Ayah kandungnya yang telah membesarkannya Sejak kecil terlihat ayah kandung Ayu Ting Ting Memilih untuk berkegiatan mencari nafkah sendiri Dengan cara membuka warung makan alias restoran Tak hanya itu Ayah Rojak yang pensiunan PNS juga menyajikan sendiri makanan yang merupakan hasil masakannya Hal itu diketahui saat Ayah Rojak dikunjungi oleh wartawan beberapa waktu lalu Mengintip tayangan Beskis Indosiar melalui kanal Youtube yang diunggah Ayah Rojak mengaku Bahwa berdagang dan punya usaha sendiri merupakan impiannya sewaktu masih menjadi PNS Baru-baru ini terlihat Ayu Ting Ting sedang jaga warung Ayah Rojak Dalam video itu Ayu mengajak warga untuk mengunjungi warung miliknya Karena kalau weekend jam 5 aja sudah habis ucap Ayu Ting Ting Diketahui kedua orang tua Ayu Ting Ting Ayah Rojak dan Umi Kalsum sedang beribadah umroh di Tanah Suci Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax